Polusi udara menjadi permasalahan warga ibu kota dan beberapa kota besar di Indonesia bahkan dunia beberapa bulan terakhir. Di kota Jakarta sendiri selama sebulan ini menunjukkan kualitas udara yang tidak sehat bagi kelompok sensitif bahkan juga tidak sehat untuk masyarakat luas. Indeks kualitas udara, EKI, adalah pengukuran konsentrasi polutan udara dalam polusi udara ambien dan resiko kesehatan yang terkait. Ada 6 polutan udara yang diukur dalam rumus indeks, antara lain PM2.5, PM10, karbon monoksida, CO, sulfur dioksida, SO2, nitrogen dioksida, NO2, dan ozon permukaan tanah. Angka EKI ditetapkan berdasarkan polutan udara dengan angka EKI tertinggi pada saat kualitas udara diukur. Karena kualitas udara berubah sepanjang hari, EKI lokasi yang dipantau berubah dengan tingkat konsentrasi polutan udara yang diukur. 0 hingga 50 dikategorikan baik, 51 hingga 100 dikategorikan sedang, 101 hingga 150 kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif, 151 hingga 200 kategori tidak sehat, 201 hingga 300 kategori sangat tidak sehat, dan 300 ke atas kategori berbahaya. Daerah Tangerang yang menjadi penyangga ibu kota pun tak berbeda buruknya kualitas udaranya. Selain itu, daerah Mempawa di Kalimantan Barat dan Serang di Banten juga menunjukkan angka yang merah tadi siang 21 Agustus 2023. Secara internasional, Jakarta berada di peringkat ke-8 kota terburuk kualitas udaranya. Dibawah Dubai di Uni Emirat Arab, Seattle, Amerika Serikat, Doha di Qatar, Lahore di Pakistan, Johannesburg di Afrika Selatan, Portland di Amerika Serikat, dan kota Kuwait. Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal KPBB Ahmad Safruddin mengatakan, rata-rata tahunan konsentrasi pencemaran udara di Jakarta sebelum pandemi untuk parameter PM10 mencapai 59 mikrogram per meter kubik, dan PM2.5 mencapai 46 mikrogram per meter kubik. Beban emisi pencemaran udara dengan parameter PM2.5 mencapai 29 ribu ton per hari yang disumbangkan oleh sumber-sumber dari transportasi 57%, industri 21%, power plant 2%, rumah tangga 7%, road dust 5%, pembakaran sampah 5%, dan konstruksi bangunan 3%. Dari data yang ada, sektor transportasi dijadikan biangkero buruknya udara di ibu kota. Sehingga pada hari ini, Senin 21 Agustus 2023, ASN di Jakarta akan menerapkan sistem walk from home. Hal ini berlaku bagi 50% ASN di lingkungan kerja yang tidak berhadapan langsung dengan masyarakat. Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Provinsi DKI Jakarta No. 34 Tahun 2023, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Maria Kiptia. Kebijakan WFH diatur dalam Surat Edaran Sekda Provinsi DKI Jakarta tentang pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah. Bahkan WFH diberikan dengan batasan 75% pada saat KTT ASEAN berlangsung, yakni tanggal 4 hingga 7 September 2023. Karena itu, yuk gunakan kembali maskermu, kurangi bepergian keluar rumah, dan kalaupun harus bepergian, gunakan transportasi umum ya. Oke sobat, mari berpartisipasi mengurangi polusi udara.